Di suatu tempat yang jauh di sana, hiduplah seorang raja tua beserta ketujuh anaknya seorang putri raja yang gemar berdansa. Putri-putri itu kesal karena raja memberikan mereka masing-masing gaun yang sama untuk menghindari pertengkaran. Tetapi putri-putri itu tetap mengeluh dengan keadaan itu. Aku lelah menggunakan gaun yang sama setiap hari. Kami juga. Di hari itu, ketika putri termuda berkeliling istana dengan hati yang kesal, tiba-tiba ia mendengar suara yang datang dari balik pintu misterius di istana. Ketika ia masuk dan membuka pintu dengan penasaran, ia sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Karena di hadapannya ada sepasang sepatu merah yang sedang bergerak sendiri. Sepatu itu menari dan datang di hadapan sang putri. Ketika sang putri dengan penasaran mengenakan sepatu itu, tiba-tiba ia berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Wah, betapa cepat lariku! Sang putri pergi jauh melewati jalan kecil sambil menggunakan sepatu merah. Dan akhirnya, sepatu ajaib itu berhenti dengan sendirinya di sebuah tempat yang jauh, yaitu di depan seorang penjahit yang terkenal. Ada banyak gaun yang indah di sana. Ia meminta sang penjahit satu gaun untuk ia kenakan di pesta dansa. Tentu saja, tapi ingat, gaun ini akan menghukum orang yang egois. Putri kecil mengambil gaun itu dan kembali ke istana dengan kecepatan yang sama, mengabaikan kata-kata sang penjahit. Ia diam-diam menaruh sepatunya di bawah kasurnya. Di saat yang lain sedang tertidur, karena ia tak ingin berbagi gaunnya dengan putri-putri yang lain. Ia menginginkan gaun itu hanya miliknya. Keesokan malamnya, putri-putri raja berkumpul di aula untuk berdansa. Ketika keenam putri memakai gaun tua yang sama, putri ketujuh memasuki aula dengan gaun yang baru. Penasaran, putri raja yang paling besar bertanya kepada putri yang paling kecil di mana ia mendapatkan gaun itu. Tapi ia tak mengatakan apapun dan menari di atas kesedihan putri-putri raja yang lain, sambil mengagumi gaunnya yang baru. Hari-hari berlalu, putri paling kecil tiba di aula dengan gaun yang berbeda di setiap malamnya. Ia tak peduli dengan putri-putri yang lain yang tak bisa hadir ke aula karena harus memperbaiki gaun tua mereka. Di dalam pesta dansa, sebuah kancing berkilau yang ada di gaun sang putri kecil terlihat oleh saudarinya. Ia tahu bahwa kancing itu hanya dimiliki oleh penjahit terkenal yang berada jauh sekali. Tapi sungguh hal yang mustahil jika putri kecil pergi dan kembali dengan cepat untuk jarak yang jauh dalam sehari. Untuk mencari tahu tentang itu, saudarinya memutuskan untuk satu dari mereka menjadi penjaga untuk putri kecil. Kemanapun ia pergi, satu dari saudarinya mengikutinya dan mereka tak pergi meninggalkan sendirian. Akhirnya di suatu malam, putri kecil melihat saudarinya tertidur pulas. Ketika menjaganya, ia mengambil kesempatan ini dan segera mengenakan sepatu merah ajaibnya dan membawa gaun baru dari sang penjahit. Wow, aku punya gaun yang sangat banyak. Saudari-saudariku pasti akan sangat iri. Keesokan harinya, satu dari saudarinya melihat sobekan besar di gaun tuanya. Ia datang dan meminta tolong pada putri kecil. Aku tidak mungkin bisa menari dengan gaun seperti ini di pesta dansa. Bisakah kau meminjamkan satu gaunmu? Tidak, tidak akan kupinjamkan. Gaun itu dibuat hanya untukku. Putri kecil datang ke pesta dansa sendirian, tidak bersama siapapun. Ketika ia sedang berdansa, memamerkan gaun barunya kepada setiap tamu. Satu dari saudarinya mendengar suara di bawah kasur putri kecil. Ketika ia menengok ke bawah, ia melihat sepatu merah ajaib bergerak sendiri. Di saat saudarinya mengenakan sepatu itu di kakinya. Seketika ia berlari dengan sangat cepat. Wah, apa yang terjadi? Putri itu menghilang dari istana dalam sekejap. Putri itu melewati gunung dan bukit dalam waktu cepat. Dan ketika ia tiba di tempat sang penjahit, sepatu itu tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Ia tak dapat mempercayai apa yang ia lihat. Ketika ia memasuki lusinan gaun mewah dan bersinar di hadapannya. Ah, jadi dia bisa pergi dan kembali dari penjahit ini dengan menggunakan sepatu ajaib ini? Bisakah aku memiliki satu gaun? Tentu saja. Tapi ingat, gaun ini akan menghukum orang yang egois. Putri itu mendengarkan kata-kata sang penjahit. Aku berjanji, aku tidak akan menjadi orang yang iri dan egois. Dengan mengenakan gaun yang baru, ia kembali ke istana dengan kecepatan yang sama. Di sisi lain, ketika putri kecil sedang berdansa sendirian di aula, gaun yang dikenakannya tiba-tiba berubah menjadi gaun yang lusuh. Ah, apa yang terjadi dengan gaun indahku? Kenapa bisa begini? Sungguh memalukan. Seketika, tamu-tamu memperhatikannya dengan keheranan. Putri kecil kembali ke kamarnya sambil menangis. Seketika, ia mencari di mana-mana sepatu merah ajaibnya. Tapi ia tak dapat menemukannya di manapun. Ah, kemana sepatu merahku? Siapa yang mengambilnya? Cepat katakan! Di saat itu, muncullah saudarinya di hadapannya. Dengan membawa sepatu ajaibnya. Dan juga ia mengenakan gaun baru. Apa kau sedang mencari ini? I-i-i-iya... Putri kecil menyadari bahwa rahasianya baru saja terbongkar. Dan ia sangat malu karena ia tak mengindahkan kata-kata dari sang penjahit. Saudarinya mengatakan bahwa berbagi itu adalah hal terpenting di dunia ini. Akhirnya, putri kecil meminta maaf pada mereka semua. Dan sejak hari itu, ia berbagi sepatu merah ajaibnya kepada masing-masing saudarinya setiap hari. Sepatu itu dipakai bergantian oleh para putri untuk pergi dan kembali ke sang penjahit dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan demikian, semua para putri bisa membeli gaun baru. Dan menari dengan gembira di aula dansa semalaman. Adi se, papa!